Intro Shalom everyone, good morning, selamat pagi semuanya dimanapun anda berada yang di Indonesia, di Malaysia, di Filipina maupun di Taipei, maupun di Australia, maupun di Amerika dimanapun anda berada hari ini dari Brunei juga, dari semua Asia dan Australia dan Amerika good morning, welcome to devotion from nation this morning pagi hari ini, saya mau mencari manfaat daripada teguran setelah ketika anda mendengar sebuah kata teguran apa yang ada di benak anda tentu ketika kita mendengar sebuah kata tentang teguran atau teguran, saya percaya setiap orang pasti berpikir agak sedikit negatif saudara karena identik teguran adalah sesuatu karena kita salah berbuat salah dan sebagainya sehingga itu menjadi sebuah image yang negatif tapi hari ini saya mau menyampaikan sebuah perspektif yang berbeda mengenai kata teguran saudara karena saya percaya teguran adalah sesuatu yang baik dan memberikan manfaat itu sebabnya dalam devotion pagi hari ini saya mau menyampaikan tentang manfaat daripada sebuah teguran saudara yang anda dan saya terima sebelumnya saya mengajak anda untuk baca satu ayat dalam wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah secara firman Tuhan jelas sekali berkata dalam wahyu pasal 3 ayat 19 barang siapa dikasih Tuhan maka dia akan ditegur dan dihajar secara Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa teguran dari Tuhan bukan sesuatu yang jelek teguran dari Tuhan bukan sesuatu yang negatif tapi justru karena dia mengasihi anda dan saya dia menegur setiap kita nah pagi hari ini saya mengajak anda mari kita buka hati bersama-sama jangan menilai dengan sebuah perspektif yang salah mengenai sebuah kata teguran tapi kita membuka hati kita dan menilai dengan perspektifnya Tuhan dikatakan kalau siapa dikasih dia maka Tuhan akan menegur kita artinya kalau saat ini kita mendapat sebuah teguran dalam kehidupan kita artinya Tuhan mengasihi kita itu sebabnya dia menegur setiap kita nah pagi hari ini setara dalam devotion this morning sedikitnya ada tiga hal yang bermanfaat ketika Tuhan memberikan teguran dalam kehidupan anda dan saya ketika Tuhan menyampaikan sebuah teguran yang begitu keras dalam kehidupan kita melalui situasi, melalui kondisi, melalui keadaan kita maupun melalui hamba batuan atau melalui teman atau melalui siapapun ketika teguran datang dalam kehidupan anda anda jangan berpikir dengan perspektif yang negatif tapi kita menilai bahwa ada manfaat di balik sebuah teguran yang pertama minimal ketika anda mengatakan bahwa anda ditegur maka sedara anda menilai dengan sebuah manfaat yang luar biasa maka saya percaya anda akan mengalami manfaat itu dan itu akan berguna dalam kehidupan anda sedikitnya ada tiga hal saudara pagi hari ini saya mau share kepada anda manfaat dari sebuah teguran atau sesuatu hal yang mungkin gak enak terjadi melalui setiap pergataan teguran orang lain atau mungkin Tuhan melalui setiap keadaan akan memberikan tiga manfaat yang pertama teguran diberikan untuk menolong anda dan saya atau menolong seseorang untuk tidak terus menerus berada dalam kesalahan yang sama saudara seringkali kita ini gak ngerti sehingga kita jatuh terus di lubang yang sama sehingga kita ini hidup selalu seperti itu terus muter 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 gitu seperti itu sehingga Tuhan memberikan teguran demi teguran baik melalui hambanya melalui apapun melalui situasi melalui keadaan di seliling kita kita seolah-olah ditegur Tuhan tapi sebenarnya karena dia mengasih kita karena dia mau supaya kita keluar dan tidak menerus hidup dalam kesalahan atau dosa atau dosa yang sama kesalahan yang sama itu sebabnya dia tegur kita dia hajar kita karena dia mengasih kita dia tidak mau kita hidup dalam bayang-bayang dosa dia gak mau kita terus menerus terikat dalam dosa dia gak mau kita terus menerus hidup dalam kesalahan demi kesalahan itu sebabnya Tuhan mengizinkan teguran terjadi jadi ini poin yang pertama teguran mendatangkan kebaikan buat kita karena itu bisa memberikan menolong Anda dan saya untuk keluar dan tidak menerus hidup dalam dosa atau kesalahan demi kesalahan yang kedua saudara teguran juga penting diberikan untuk memperbaiki kelemahan yang perlu dikoreksi dalam hidup kita ada hal-hal yang seolah-olah Tuhan menilai melihat ini adalah sebuah kelemahan ini adalah sebuah yang tidak baik dalam hidup kita maka ketika teguran datang dalam kehidupan kita Tuhan sedang memberikan kita untuk kesempatan memperbaiki kelemahan kita seolah-olah kadang-kadang kita gak bisa melihat apa yang lemah dalam hidup kita kita butuh orang lain dan Tuhan pakai orang lain menegur kita untuk menunjukkan kelemahan kita dan memberi kesempatan untuk kita memperbaiki setiap kelemahan-kelemahan kita yang ketiga saudara teguran membuat seseorang akan menjadi lebih tajam daripada sebelumnya jadi saudara teguran bukan mendatangkan sesuatu malapetaka dalam hidup anda justru teguran yang anda respon dengan sangat baik akan membuat hidup anda makin tajam makin fokus dan saudara itu akan membuat anda mampu untuk mengkoreksi kehidupan anda memperbaiki kesalahan yang sama sehingga anda akan makin dasyat lagi akan makin lebih tajam akan makin lebih efektif akan membuat anda more efektif more powerful ketika anda menjadari sebuah teguran bukan menjatuhkan anda tapi sebuah teguran untuk memperbaiki kesalahan anda anda gak terus menerus jatuh dalam kesalahan dosa yang sama dan juga diberi kesempatan untuk memperbaiki kelemahan anda dan juga untuk mempertajam anda supaya more efektif dalam pelayanan anda dalam pekerjaan anda dalam semuanya ketika seorang bos menegur seorang bawahan atas pekerjaannya yang lalai bukan berarti dia sentimen tapi saudara itu untuk memperbaikinya sehingga hari ke depan dia akan menjadi lebih profesional lebih tajam lebih efektif lebih maksimal saudara sama halnya dalam kehidupan kekrisnanan ketika Tuhan menegur kita bahkan dia menghajar kita karena dia mau hidup kita lebih maksimal hidup kita lebih efektif hidup kita lebih berguna bermanfaat bagi banyak orang saudara harus menanggapi sebuah teguran bukan sesuatu yang mencelakakan saudara tapi responi dengan nyangat baik dan saya percaya itu akan membuat hidupmu menjadi maksimal berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang yang terakhir saya mau bagikan how to respond bagaimana respon kita terhadap teguran tadi kita udah belajar bahwa manfaat daripada teguran kita memperoleh banyak manfaat ketika kita mengalami sebuah teguran daripada Tuhan melalui apapun baik kondisi, situasi, orang lain itu mendatangkan manfaat lalu yang berikutnya how to respond bagaimana respon kita yang pertama saudara respon kita saya belajar dari kehidupan Daud saudara bagaimana dia merespon membayangi Daud adalah pahlawan yang gagal perkasa dia ada raja yang dihormati oleh semua orang ini tiba-tiba apa yang terjadi di tengah-tengah dia duduk di singgah sananya dan saya percaya dia gak sendirian tapi ada orang-orang di sekitarnya yang memperhatikan karena raja selalu didampingi orang-orang di sekelilingnya dia soalnya tapi apa yang terjadi suatu hari Nabi Natan datang dan menyampaikan sebuah teguran yang begitu keras saudara anda semua tahu the story daripada Daud ketika dia melakukan sebuah kesalahan sebuah dosa lalu tiba-tiba ada seorang Nabi datang dan memberikan teguran yang begitu dasyat dan begitu mengerikan saudara apa yang menjadi respon Daud dia bertobat dan merendahkan diri saudara menanggapi teguran diperlukan kerendahan hati saya percaya humility is the key untuk anda merespon teguran baik yang Tuhan izinkan melalui keadaan ataupun orang lain yang menegur saudara humility is the key adalah poin penting adalah kunci untuk anda bisa merespon teguran dengan perspektifnya Tuhan Daud tidak menanggapi dengan marah lalu memenjarakan Nabi Natan atau membunuh dia karena menyampaikan hal yang buruk dalam kehidupannya tapi Daud justru berlutut bertobat dan hari itu apa yang terjadi Daud mengalami hidup yang maksimal dia lalu diampuni bahkan dia tidak perlu mengalami banyak hal yang gak baik dalam kehidupan Daud sekalipun ada harga yang harus dia bayar ada konsekuensi daripada dosanya tapi nyawanya jiwanya diselamatkan saudara saya percaya teguran Tuhan selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita saya mengajak anda ketika anda merespon belajar dari kehidupan Daud bayangkan dia merendahkan dirinya di depan orang-orang dia mengakui bahwa dia salah dia benar-benar melakukan hal yang betul-betul memalukan dan dia bertobat ini harus menjadi respon kita ketika kita ditegur dipermalukan di depan orang sekalipun kita harus memiliki kerendahan hati dan mengakui kalau kita salah dan bertobat dan berbalik kepada Tuhan jangan sebaliknya seperti Saul saudara saudara respon yang baik adalah seperti Daud jangan seperti Saul ketika dia diperintahkan oleh Tuhan melalui Nabi Samuel untuk melakukan sesuatu lalu saudara apa yang terjadi ketika Samuel datang kepada dia saudara dia punya banyak excuse dia begitu banyak alasan demi alasan dan ini adalah lawan daripada kerendahan hati yaitu kesombongan menganggap diri kita benar dan menyalahkan orang lain dan membuat begitu banyak alasan saudara ketika Samuel menegur Samuel menegur Saul saudara dia bukan mengakui seperti Daud bahwa dia salah tidak taat kepada Allah malah dia menyalahkan rakyatnya dia menyalahkan prihal persembahan kambing domba dan dia bahkan memakai alasan yang sangat rohani akan diambil dan dipersembahkan untuk Tuhan saudara saudara Tuhan gak peduli dengan alasan yang rohani dosa tetap dosa salah tetap salah ketidak taatan tetap ketidak taatan harusnya ketika ditegur dia bertobat dan mengakui tapi apa yang dilakukan Saul berbeda yang dilakukan Daud Saul tidak mengakui bahkan menyalahkan rakyatnya dia menyalahkan orang lain saudara ini adalah sifat yang kurang baik respon yang benar anda harus memiliki kerendahan hati mengakui di hadapan Tuhan dan bertobat saya berdoa supaya anda dan saya pagi hari ini ketika anda ditegur sekali lagi miliki perspektif yang benar bahwa teguran bukan untuk menjatuhkan anda teguran daripada Tuhan bukan untuk menghancurkan hidup anda tapi justru memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan anda ingat ayat ini barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar sebab itu relakanlah dirimu belajar the story of David the story of daripada Daud Raja Daud yang merendahkan diri mengakui di hadapan Tuhan jangan seperti Saul yang tidak mengakui kesalahan bahkan menyalahkan orang lain God bless you dan saya berdoa supaya pagi hari ini mari sama-sama kita responi teguran Tuhan dengan sikap yang rendah hati Bapak Surgawi aku berdoa untuk setiap umatmu dimanapun mereka berada hari ini Tuhan yang di seluruh Asia Australia dan Amerika kami berdoa memberkati setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Lord aku berdoa biarlah ketika kami mungkin hari-hari ini masuk dalam proses ditegur Tuhan melalui situasi melalui keadaan melalui sakit-penyakit atau melalui masalah problem apapun yang kami hadapi hati kami terbuka dengan rendah hati memperbaiki dan mengakui dan bertobat ya Bapak aku berdoa setiap umatmu di dalam nama Yesus Firman yang hari ini kami dengar Tuhan jadi berkat buat kami kami tidak merespon dengan yang negatif tapi kami merespon dengan kerendahan hati karena kami tahu kalau kami ditegur karena kau mengasih kami buat hidup kami lebih efektif buat hidup kami lebih maksimal Lord I bless all your people in Asia di Asia Australia dan Amerika will be blessed in the name of Jesus aku berdoa berkati setiap mereka I speak life healing breakthrough and restoration in the name of Jesus terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa Amen Amen God bless you and see you next week see you next next time in devotion yang berikutnya God bless you selamat menikmati selamat menikmati